Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya M.H.W.T. Rohman NIME 210301030 Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Office Excel Di dalam Microsoft Office Excel terdapat 9 anatomi Yang pertama, file Kedua, home Ketiga, insert Kempat, big layout Kelima, formulas Kenam data Tujuh review Kedelapan view Dan yang kesembilan, have Bagaimana cara menyiapkan sebuah workbook Yang pertama, buka Excel Kedua, pilih buku kerja kosong atau tekan Ctrl N Dan Microsoft Office Excel siap untuk dioperasikan Langsung saja kita buka Microsoft Office Excel Dari yang saya sebutkan tadi Di dalam Microsoft Office Excel itu terdapat 9 anatomi Pertama file Di dalam file sendiri ini terdapat pilihan Apabila kita ingin membuka file yang telah tersimpan Kita klik open dan kita cari file yang akan kita buka Selanjutnya, di home Di home sendiri itu terdapat clipboard Dimana bagian ini memiliki fungsi untuk menggandakan teks Memindahkan data, menempelkan data ke sel lain serta menyalin format penulisan Yang kedua di font ini untuk mengatur huruf Baik warna, ukuran, dan ketebalan huruf Selanjutnya ada element, number, styles, cell, dan editing Di menu insert itu terdapat tabel Illustration, add-in, charts, tours, sparkliness, filters, link, dan symbols Sedangkan di page layout terdapat tema Page setup, scale to fit, sheet option, dan arrange Di menu formula itu terdapat function library Definite names, formula auditing, dan calculation Yang selanjutnya di menu data Terdapat get, dan transform data Queries dan connection Sort dan filter, data tools, forecast, dan outline Selanjutnya di menu review Ada proofing, accessibility, insight, language, command, protect, dan in Di menu view terdapat workbook view, source, zoom, window, dan macros Di menu help terdapat App yang berfungsi untuk memunculkan panel navigasi pintas Kemudian kontak support Berfungsi untuk mendapatkan bantuan, dukungan, maupun service lewat JS Dan lain-lain Selanjutnya bagaimana cara mengatur tayangan workbook Untuk mengatur tayangan workbook Kita pilih page layout Nah disini kita bisa mengatur di page setup Misal untuk tampilannya Apabila kita ini akan menampilkan dalam bentuk portrait atau landscape Kemudian size ini untuk memilih ukuran kertas Yang akan kita gunakan untuk mencetak data Selanjutnya Macam data pada Excel Yang pertama itu Data label atau alfanumerik Tipe data ini sering juga disebut string Data label tidak bisa dikalkulasikan atau dihitung Yang kedua data angka atau numerik Yaitu berisikan angka yang mana bisa diolah atau dihitung Kemudian data rumus atau formula Itu kita perlukan untuk menghitung suatu nilai pada sel tertentu Kemudian data tanggal dan waktu Untuk penulisan tanggal dan waktu di Microsoft Excel Umumnya mengacu pada format Bulan, hari, dan tahun Langsung saja kita kembali ke Excel Contoh dari data alfanumerik yaitu Misal kita mendapatkan data penggolongan Buah-buahan di pasar Kita tulis dulu nama buah Nah data-datanya Misal data-datanya itu Yang pertama itu Semangka Yang kedua Yang kedua Yang kedua Manggis Yang terakhir Jambu Nah ini semangka Manggis dan jambu ini termasuk dalam penggolongan data label atau alfanumerik Yang selanjutnya Jumlah Misal Semangka itu terdapat 13 Manggis terdapat 23 Dan jambu Terdapat 14 buah Nah ini jumlah Angka 13 23 24 Dan 20 Dan 14 ini Tergolong dalam data Angka atau numerik Selanjutnya Data rumus atau formula Misal kita ingin Mengetahui jumlah keseluruhan Buah yang terdapat Di pasar itu Jadi Misal kita ingin mengetahui jumlah keseluruhan Nah untuk Untuk memudahkannya kita Bisa menggunakan formula Yang pertama kita Ketik sama dengan Zoom Buka kurung Pilih Sel yang ingin Dijumlahkan Jika sudah terpilih Tutup kurung Dan enter Nah yang selanjutnya Data tanggal dan waktu Ini Misal Tanggal Kita ketik saja Misal Semangkali Data ini Diambil pada tanggal 12 November 2021 Angka Akan Muncul Seperti ini Selanjutnya Bagaimana Cara mengatur Bentuk Tampilan data Misal Data jumlah Ini Ingin kita Rubah bentuknya Kedalam Mata uang Kita pilih Number Pilih Accounting Setelah selesai Kita klik OK Maka tampilannya Akan berubah Seperti ini Atau mungkin kita Ingin Merubahnya Dalam Bentuk Persentase Pilih Persentage Kemudian OK Maka tampilannya Akan Berubah Seperti ini Dan Jika ingin Tampilan tanggal Tidak Seperti ini Bisa kita Rubah juga Kita pilih Date Kemudian kita Pilih Format Yang kita Inginkan Misal Seperti ini Kemudian Kita klik OK Maka Tampilannya Akan Berubah Menjadi Seperti ini Selanjutnya Membuat Tabel Pada Excel Langkah-langkahnya Untuk membuat Tabel Excel Menggunakan Insert Tabel Langkah pertama Adalah Menyiapkan Excel Atau Rentang Data Yang Hendak Dimuat Kedalam Tabel Kedua Pilih Menu Pada Tab Insert Dan Klik Menu Kita Kita pilih Cell Yang Ingin Kita Bentuk Tabel Kemudian Klik Insert Terus Pilih Tabel Maka Tampilannya Akan Berubah Seperti ini Selanjutnya Bagaimana Cara Menghapus Pada Excel Untuk Menghapus Data Pada Excel Kita Pilih Terlebih Dahulu Data Mana Yang Ingin Kita Hapus Contoh Data Tanggal Ini Ingin Kita Hapus Kita Pilih Kemudian Klik Kanan Delete Selesai Selanjutnya Itu Rumus Dan Fungsi Pada Excel Rumus Pada Excel Adalah Persamaan Matematika Untuk Menghitung Nilai Nilai Tertentu Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Hasil Yang Diharapkan Pada Microsoft Excel Seperti Yang Saya Contohkan Tadi Untuk Mengetahui Jumlah Buah Itu Kita Menggunakan Rumus Rumus Sama Dengan Sum Kemudian Pilih Data Yang Ingin Kita Jumlakan Setelah Selesai Kita Klik Enter Yang Kedua Fungsi Fungsi Adalah Formula Yang Bertujuan Untuk Menyederhanakan Formula Hingga Membuat Proses Perhitungan Data Menjadi Lebih Singkat Dan Tentunya Relatif Lebih Mudah Untuk Dikerjakan Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Bagian Pertama Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Kekurangan Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Alfian Syed Abigusna Saya Dari Kelas A Suri Management NIM 210301045 Disini Saya akan Melanjutkan Menjelaskan Tentang Bagian Apa Saja Yang ada Di Microsoft Excel Disini Saya ke Bagian Bagian 2 Baik Kita Mulai Dengan Memasukkan Data Dengan Fill Handle Disini Dijelaskan Fill Handle Merupakan Kotak Kecil Pada Sudut Kanan Bawah Pointer Sel Apabila Posisi Mos Atau Pointer Pada Sel Didekatkan Pada Fill Handle Tersebut Maka Gambar Penanda Mos Akan Berubah Dengan Tanda Plus Kecil Tugas Tugas Yang Sanggup Di Tangannya Oleh Tool Ini Antara Lain Merupakan Menghasilkan Daftar Nomor Urut Memanjang Kebawah Bila Anda Menghasilkan Nama Hari Pada Suatu Cell Kemudian Anda Gunakan Fill Handle Dan Mengerak Kebawah Maka Secara Otomatis Akan Ditampilkan Nama Hari Secara Berurutan Daripada Kita Bingung Langsung Kita Coba Saja Nah Disini Ada Workbook Baru Kita Coba Menerapkan Fungsi Dari Fill Handle Tadi Misal Saya Masukkan Angka Satu Bawahnya Dua Tiga Kita Pilih Tiga Kolom Tadilah Disini Dijelaskan Ada Tanda Plus Seperti Ini Yang Saya Tunjukkan Ini Kita Bisa Langsung Mendrag Kebawah Atau Menarik Kebawah Sesuai Keinginan Kita Mau Sampai Berapa Misal Saya Sampai Dua Puluh Kita Drag Di bawah Nampak Dua Puluh Serat Nah Ini Langsung Otomatis Terisi Itulah Yang Dinamakan Fasilitas Fill Handle Baik Saya Hapus Lagi Selanjutnya Menggunakan Fasilitas Auto Fill Disini Saya Sudah Jelaskan Langkah Langkah Cara Untuk Menggunakan Fasilitas Auto Fill Ini Yaitu Kita Harus Menggunakan Tools Fill Yang Ada Ini Di Home Tepatnya Di Group Editing Kita Bisa Klik Fill Maka Secara Otomatis Cell Akan Terisi Dengan Pola Yang Diinginkan Kita Akan Langsung Practic Nah Kita Ini Misal Saya Masukkan Satu 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 Nah Kalau Kita Masukkan Menu Masukkan Kita Pake Ini Panamanya Fasilitas Auto Fill Sama Kita Masukkan Ingin Mengisi 20 Kolom Ini Kita Langsung Aditi Tempatnya Di Menu Home Paling Kanan Submenu Editing Disini Ada Tanda Fill Kita Langsung Mencet Nah Kita Sudah Pilihan Disini Bisa Kebawah Keatas Atau Kekiri Kekanan Juga Bisa Misal Pengen Kebawah Sudah Kan Nah Disini Sudahkan Otomatis Terisi Dengan Isi Yang Sama Seperti Cell Yang Kita Pilih Tadi Oke Kita Hapus Lagi Selanjutnya Yaitu Menyalin Data Pada Excel Disini Langkah Langkahnya Yaitu Kita Pilih Cell Yang Dikopi Klik Tombol Copy Pada Ribbon Pilih Cell Dimana Menampatkan Hasil Kopian Data Yang Terakhir Klik Tombol Paste Untuk Menempelkan Atau Menyalin Data Yang Kita Copy Tadi Kita Langsung Perhatikan Oke Misal Disini Saya Menulis Menulis Budi Disini Disini Kalau Caranya Menepatkan Menepatkan Data Nah Langsung Muncul Otomatis Bisa Juga Kita Menggunakan Cara Yang Menurut Saya Lebih Cepat Kita Langsung Klik Control C Sama Nanti Nanti Akan Muncul Ke Titik Garis Garis Berjalan Ini Kita Tempatkan Disini Misalnya Kita Klik Control V Langsung Ter Copy Secara Otomatis Kita Paham Ya Teman Teman Kita Hapus Oke Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Alamat Cel Alamat Cel Apa Yang Dimaksud Alamat Cel Alamat Cel Adalah Nama Cel Yang Mengidentifikasi Cel Dalam Baris Dan Kolom Pengguna Alamat Cel Sering Digunakan Untuk Membentuk Pola Suatu Formula Terhadap Data-data Dalam Worksheet Ini Sering Digunakan Saat Akan Mengunci Cel Pada Excel Di Microsoft Excel Sendiri Terdapat Tiga Jenis Alamat Cel Yaitu Alamat Cel Relatif Alamat Cel Semi Absolut Dan Alamat Cel Absolut Jadi Yang Mana Yang Namanya Alamat Cel Kita Langsung Lihat Misal Kita Digunakan Dimanapun Di Sini Nah Dimaksud Alamat Cel Itu Yang Ini Ini Name Book M14 Kalau Bisa M14 Disini Terdapat Pada Baris M Di kolom 14 Kayak Posisinya Itu Dimana Gitu Yaitu Yang Dinamakan Alamat Cel Disini Disini Setiap Kita Memindah Memindah Kan Berubah Alamat Cel Sel 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 Fungsi Dan Operator Logika Fungsi Logika Pada Excel Logika Langsung Kita Coba Misal Misalnya Saya Punya Dua Data Kita Namai Data A Yang Satunya Satunya Data B Kita Isi Misal Dengan Nomor Satu Tiga Lima Empat Tua Enam Tujuh 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 Cukup Kita Yang Kita Tapi Juga Kita Isi Empat Tiga Enam Tujuh Sembilan Enam Lima Misalnya Nah Kita Menggunakan Ini Logika Itu Tadi Operator Logika Bagaimana Misalnya Kita Mencari Data Yang Sama Antara Data A Dan Data B Kita Menggunakan Rumus Kita Pakai Rumus I Nah Disini Langsung Kita Pakai Node Kita Data Data Ini Kita A Sama Dengan Berarti Node Sama Dengan Tidak Sama Dan Ini Nah Kita Tutup Kurung Kita Kasih Kurung Kita Tulis Data Yang Tidak Sama Misalnya Kita Pengennya Deskripsinya Itu Beda Kita Tulis Beda Terus Data Yang Sama Kita Kasih Deskripsi Sama Misalnya Langsung Ketik Enter Nah Beda Maksudnya Apa Data 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 Beda Soalnya Data Data Isinya Satu Yang Data B Isinya Empat Beda Tidak Sama Misal Kita Pengen Tahu Sampai Ini Data Terakhir Ini Kita Langsung Pakai Fasilitas Ini Tadi Fill Handle Tadi Kita Tarik Kebawah Kan Otomatis Langsung Kepakai Rumusnya Sampai Kebawah Nah Langsung Muncul Ini Apanya Hasilnya Beda Sama Beda 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 Sama Beda Nah Terbukti Disini Yang Sama Benar Benar Sama 3 Data A 3 Data B 3 Yang Ini Juga Sama Data A 6 Data B Juga 6 Kita Kembali Lagi Ke Presentasi Baik Mungkin Itu saja Bagian 2 Yang Bisa Saya Jelaskan Untuk Setelah Ini Masih Ada Penjelasan Bagian 3 Dari Teman Saya Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Salah Kata Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Bagian Selanjutnya Bagian 3 Sebelumnya Nama Saya Ahmad Fajar Romaton NIM 210301046 Pada Bagian Ketiga Yang Pertama Kondisional Formating Kondisional Formating Pada Excel Adalah Fitur Yang Berfungsi Untuk Memberikan Format Pewarnaan Pada Sel Sesuai Dengan Kondisi Atau Kriteria Tertentu Fitur Yang Digunakan Untuk Memberikan Format Khusus Pada Sel Sel Yang Memenuhi Aturan Tertentu Pada Suatu Ring Atau Tabel Microsoft Excel Dengan Menggunakan Conditional Formating Pada Excel Memungkinkan Pengguna Lebih Efektif Untuk Melakukan Anisis Dalam Data Dengan Jumlah Besar Karena Data Yang Memenuhi Kriteria Atau Aturan Menjadi Lebih Mudah Untuk Dilihat Visualisasi Nah Langsung saja Kita Praktikan Disini Terdapat Data Nama Jabatan Dan Gaji Nah Untuk Bagian Conditional Formating Sendiri Ada Di Bagian Atas Pada Tab Home Ini Di Bagian Style Ada Conditional Formating Yang Pertama Kita Pilih Dulu Data Yang Mau Kita Lakukan Conditional Formating Terus Kita Pilih Ada Pembanya Yang Pertama Greater Dan Misal Jika Data Kita Ingin Tahu Yang Lainya Lebih Dari 3 Juta Kita Masukkan Dan Nanti Datanya Akan Diwarnai Apa Misal Cream Maka Data 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 Yang Bernilai Di Atas 5 Juta Akar Berwarna Hijau Yang Kedua Lawan Dari Greater Dead Yaitu Les Den Misal Data Data Yang Di Bawah Di Bajuk Seperti Wile Warna Oke Jadi Bisa Textnya Bisa Di Highlight Disini Berarti Untuk Nilai Yang Kurang Dari 3 Juta Di Warna Yang Merah Untuk Selanjutnya Bisa Di Nanti Kalian Coba Sendiri Masih Ada Between Equal Artinya Sama Dengan Text Date Content Berarti Untuk Mengatur Text Jika Textnya Mengandung Kek Suatu Keyword Date Ini Untuk Menseleksi Bagaimana Jika Itu Data Berupa Tanggal Atau Duplicate Values Jadi Data Data Yang Bernilai Sama Akan Duarnai Sama Misal Jika Datanya Bernilai Sama Ada Yang Sama Maka Akan Duarnai Dengan Misal Dark Oke Kenapa Ini Semuanya Berubah Karena Di Data Ini Mempunyai Data Yang Sama Misal 2 Juta Ada Yang Sama Disini 3 Juta Banyak Yang Sama 5 Juta Juga Banyak Yang Sama Untuk File Conditional Format Yang Selanjutnya Kita Juga Bisa Menentukan Untuk Top 10 Item Atau 10 Item Yang Ada Di Atas Misal Kita Juga Bisa Mengubah Tidak Jadi 10 Misal 1 Atau 2 Jadi 2 Nilai Yang Tertinggi Di Atas Akan Berwarna Di Highlight Merah Untuk Selanjutnya Kita Juga Bisa Menggunakan Data Bar Disini Nilai Nilainya Akan Diberi Warna Panjang Warnanya Sesuai Dengan Nilai Yang Presentasi Nilai Yang Ada Misal Kita Lihat Bahwa Yang Nilainya Paling Besar Bar Nya Akan Sampai Ujung Kalau Nilainya Kecil Akan Berkurang Kalau Tadi Untuk Berbentuk Bar Yang Sekarang Ada Dengan Skala Warna Jadi Warna Warna Itu Akan Baris Baris Yang Ada Di Antara Yang Berubah Warna Sesuai Dengan Besar Atau Kecil Nilai Seluruh Ini Pertama Dari Yang Kecil Barna Putih Lama Lama Jadi Hijau Muda Terus Hijau Tua Untuk Yang Maling Besar Selanjutnya Adalah Ikon Disini Kita Bisa Juga Menambahkan Lambang Lambang Untuk Nilai Nilai Yang Ada Di Dada Kita Misalnya Seperti Ini Data Yang Paling Kecil Ikon Akan Warna Kebawah Yang Tengah Tengah Panang Kanan Yang Paling Atas Panang Atas Mungkin Untuk Conditional Formating Cukup Sampai Sini Untuk Selanjutnya Kita Juga Bisa Memilih Bentuk Bentuk Tabel Pada Excel Langkah 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 Pilih Cell Atau Rentang Data Yang Kita Ganti Tabel Yang Yang Kedua Pilih Beranda To Home Terus Format Sebagai Tabel Format Sebagai Tabel Centang Kotak Sampai Tabel Sebagai Header Jika Ini Baris Pertama Cell Tersebut Menjadi Sebuah Header Selanjutnya Adalah Akan Muncul Menubar Tabel Desain Yang Akan Mengatur Tabel Tersebut Termasuk Memilih Bentuk Tabel Langsung Kita Contohkan Misal Ini Belum Berbentuk Tabel Sudah Berbentuk Tabel Kita Pilih Data Ini Belum Berbentuk Tabel Kita Pilih Datanya Tersebut Dahulu Bisa Langsung Ke Insert Atau Home Tadi Kan Contohnya Di Home Terus Kita Format As Tabel Seperti Ini Saya Ingin Atasnya Menjadi Header Jadi Kita Pilih Akan Muncul Tab Tabel Desain Disini Kita Bisa Memilih Bagaimana Bentuk Bentuk Yang Atau Warna Warna Yang Kita Inginkan Bahkan Kita Bisa Membuat Gaya Tersendiri Untuk Tabel Kita Untuk Memilih Tabel Seperti Ini Selanjutnya Adalah Bekerja Dengan Data Spesifik Pada Excel Selanjutnya Excel Disini Akan Selalu Digunakan Untuk Menolah Data Setiap Pengolahan Data Pada Pada Aplikasi Microsoft Excel Menggunakan Rumus Terutama Rumus Untuk Menyelesaikan Masalah Logika Dalam Dunia Kerja Kemampuan Menggunakan Rumus Excel Dibutuhkan Untuk Mempercepat Proses Pengolahan Data Perusahaan Perusahaan Berikut Rumus 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 Dasar Yang Sering Kita Gunakan Pada Excel Ada Sum Untuk Menjumlahkan Leverage Untuk Menghitung Rata Rata Maximal Untuk Mengetahui Maksimal Minimal Untuk Mengetahui Minimal Count Untuk Menghitung Berapa Data Single If Maksudnya If Suma Satu Atau Multi If If Leputnya Itu Jika Naik Condisional Atau Condisional Formating Jikanya Itu Ada Kedera Direct Hal Untuk Mencari Data Sebah Label Yang Disusun Dalam Format Medatar Bill Lockup Mencari Data Dari Sebah Label Yang Disusun Dalam Format Tegak Mari Kita Luar Tegak Misal Kita Mengetahui Jumlah Jumlah Data Langsung Kita Pilih Sun Kita Pilih Datanya Maka Maka Menuncul Jumlah Terus Untuk Menitum Rata Rata Atau Off Rake Kita Bih Ganti Rake Kita Biar Dari Lagi Masih Disini Ya Disini Rata Rata Cepta Pilih Freak Nah Ditatanya Tutup Dari 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 Hai 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 Untuk mengetahui nilai maksimal Misal Maksimal Apa sih yang terbesar yang ada di titah kita Kita sama dengan max Minimal juga bisa Minimal juga bisa Minimal Ini adalah contoh dengan menggunakan if Sama dengan if Jika Nilai ini Lebih besar Dari pada 100 misalnya Jika benar Maka kita Tulis lebih dari 100 Jika salah Maka kurang dari 100 Jika benar-chat Jika benar-chat Maksimal Maksimal menggunakan penggunaan VLOOKUP saya misal disini VLOOKUP kita mau mencari apa nih, misal dari kode AT kita pilih data yang mengandung AT dan nomor yang kita mau cari terus kita mau cari nomor ordernya kita pilih jadi urutannya dari kiri berarti 1,2, nomor 2 kita pilih TRUE kita pilih terus oh ini kalau tipe datanya urut harus kita kasih nah kurang tanda kita pilih kita pilih tipe kita pilih yang mau yang keberapa itu kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih penggunaan excel yang digunakan sekian dari presentasi kami kami menyadari bahwa presentasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih